Masih berbincang bersama dengan Bapak Didin Junaidi, Ketua Umum GP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Pak Didin, kita lanjutkan kembali, Pak Didin, segmen sebelumnya tadi sudah anda jelaskan bagaimana kondisi industri pariwisata di Indonesia, kemudian juga pebisnis ataupun pelaku usaha turunannya begitu, sangat terdampak. Nah, di tengah badai pandemi ini, bagaimana strategi dari pelaku industri pariwisata Indonesia untuk tetap bertahan, Pak Didin? Ya, seperti saya gambarkan setelah pernah saya gambarkan bahwa memang mereka switching bisnis, yang penting mereka bisa, walaupun perusahaannya sudah tutup, tapi kan orang tetap harus cari makan, harus cari ini. Dan kita sudah mengusahakan juga dan terima kasih juga pada pemerintah, sudah banyak memberikan stimulus-stimulus, semuanya, kemudian sekarang dalam perjalanan ada lagi untuk memberikan hibah terbatas, umpamanya begitu. Dan ini adalah dalam rangka untuk supaya geliat usaha itu bisa timbul kembali, karena bridging capital itu adalah penting. Jadi bukan hibah untuk makan, untuk konsumsi, tetapi untuk bagaimana supaya menjalankan roda perusahaan kembali, gitu. Ini adalah yang penting dan terima kasih juga kepada pemerintah sedang mengusahakan hal-hal semacam itu, membantu kepada pengusaha-pengusaha baik menengah maupun kecil maupun pengusaha besar. Kalau besar, pasti besar lagi. Kalau sedang menengah ke bawah, pasti sedang-sedang, tapi yang penting kita bisa hidupkan. Karena sekarang banyak untuk berusaha di wisata domestik, tapi kalau PPKM kan stop sama sekali. Baik. Switching dalam hal ini seperti apa, Pak Didin, secara detail, Pak? Apakah masih bergerak di bidang yang sama, begitu? Atau justru berbeda ini? Ada yang tetap menyalankan bersama, yang pasti sekarang itu kan dalam wisata domestik itu banyak, umpamanya ada lembaga dan kementerian dan lembaga atau perusahaan-perusahaan yang mengadakan rapat di Bali, apa rapat di luar kota, nah ini adalah melalui jasa biroperjalanan atau IO. Nah, tapi pada dasarnya adalah sampai kepada yang tadinya ngurusin wisatawan, sekarang itu ngurusin ikan bakar, ngurusin mungkin membuat, memjual mie goreng, dan lain-lain gitu loh. Jadi, memang saya juga bisa melihat bahwa kuliner adalah salah satu jawabannya, untuk terutama yang jangankan gitu. Ada hotel juga yang mengadakan, apa itu, memjual produk F&B-nya adalah melalui online. Itu kan sudah sulit sekali untuk kita bisa gambarkan. Dan kalau kita satu tahun ini, di tahun ini tidak bisa ada resolving problem ini, atau COVID-nya tidak turun-turun, dan ini adalah, saya kira, saya tidak akan mengatakan ini neraka, tetapi ini adalah memang kebangkrusan seluruhnya. Dan kita tidak mengharapkan hal demikian. Mudah-mudahan, dalam dua bulan mungkin, dan saya sudah appreciate kepada pemerintah, melalui Pak Luhut barangkali, bahwa sudah memberikan sign untuk bisa orang asing, artinya orang turis, bisa masuk di Bali, umpamanya, dengan satu persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Termasuk sama di Thailand juga begitu. Saya lihat bahwa harus ada sertifikat vaksin, harus membawa sertifikat vaksin, kemudian harus PCR sebelum berangkat, sampai datang PCR, kemudian sampai datang PCR setelah PCR, tarantina selama 8 hari, kalau dulunya 14 hari, sekarang 8 hari, dengan catatan hari ke-7 di PCR lagi, kalau dia selamat, ya itu adalah kalau dia bagus, sehat, berarti bisa berbawa wisata. Tapi kalau tidak, terpaksa dia harus tetap di karantina, dan itu bayar sendiri. Pemerintah tidak bayar untuk itu. Gitu, Pak. Baik. Pak Didin, dengan perkembangan kondisi sampai sejauh ini, Pak, bagaimana Gipi melihat pertumbuhan industri pariwisata Indonesia di sepanjang 2021 ini, dengan skenario tadi sudah Bapak sebutkan, kalau berlanjut, ya kemungkinan ini akan semakin berat begitu, tapi diharapkan dua bulan ini akan ada perbaikan begitu. Dari sisi pertumbuhan, Pak, seberapa optimis Gipi dalam hal ini? Pertama, saya kalau pertumbuhan internasional, pertumbuhan internasional walaupun ada masuk, itu menjadi biaya mahal kan jadinya. Jadi biaya mahal. Bagaimana harus karantina itu mandiri. Dia harus bayar sendiri. Bayangkan saja, tidak boleh kemana-mana, hanya di hotel saja, selama 8 hari, belum berapa lagi dia akan tinggal. Nah, syukur kalau dia tinggal lebih lama lagi. Itu satu. Yang kedua adalah, saya tetap, kalau ini nanti sudah ada menurun COVID ini, maka mari kita kembangkan wisata domestik. Karena destinasi domestik itu di Indonesia, terutama Jawa dan Bali, itu adalah sangat kuat. Dan sekarang destinasi-destinasi sudah cukup bagus. Apalagi ada yang namanya daerah super prioritas, di lima super prioritas di antara lain di Jawa, dan juga ada di Medan Otoba, dan juga ada di Labuan Bajo, dan lain-lain. Dan ternyata wisata domestik itu, baru mereka melek istilahnya itu, bahwa destinasi Indonesia itu, tidak kalah dengan negeri-negeri di luar kita. Jadi itu yang menurut pengamatan, dan juga saya melaksanakan sendiri, melihat sendiri ke daerah-daerah yang bersangkutan. Dari sisi pertumbuhan, Pak Didin, lebih ke arah optimis atau pesimis nih, Pak, untuk GIPI? Saya orang yang selalu berpandangan optimis. Jadi, kalau sudah pesimis, itu sudah, you are going to die. Jadi, kita tetap optimis. Itu sebabnya, saya bilang, kalau kita internasional tidak mungkin berbondong-bondong masuk ke Indonesia, ya kita domestik. Domestik itu adalah sangat kuat. Market kita adalah tinggi. Pak Didin, ketika dari sektor pariwisata, ini yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Dari sisi pemulihan, Pak, untuk pariwisata, apakah akan cukup lebih cepat jika dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya? Dari pandangan GIPI, Pak? Begini, saya yakin bahwa berwisata itu suatu apa itulah, suatu keharusan. Saya mengatakan berwisata itu satu keharusan. Kemudian, kita sudah menyediakan destinasi-destinasi yang bukan untuk rame-rame. Jadi, menghindari kerumunan. Jadi, destinasi-destinasi yang kepada, lebih kepada alam. Ya, kemudian. Dan itu sudah banyak di Indonesia sekarang. terutama Jawa. Jawa itu paling kuat itu untuk daerah-daerah seperti itu. Dan nafsu untuk berwisata itu setelah dikurung satu tahun lebih, kemudian orang tetap ingin mengadakan wisata. Saya kira itu adalah satu sama dengan kewajiban sama dengan kita membutuhkan makan. Salah satu kebutuhan pokok untuk posisi saat ini begitu, Pak Didin. Baik, waktu kita cukup terbatas. Pak Didin, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Didin, saya harus selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih sama kami. Bapak Didin Cunaidik itu obung GIPI gabungkan industri pariwisata Indonesia dan perbincangan... Terima kasih.